...udah mengalami kekurangan rasa percaya terhadap para anggota DPR ini. Ya, seharusnya mereka itu mengeluarkan tugas saat beraktivitas sesuai dengan apa yang mereka kembarkan dalam kampanye gitu ya. Bisa terus... Jadi sesuai dengan janji mereka, bagaimana dalam janji mereka menjadikan rakyat ya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, demikian tanggapan dari masyarakat kota Yogyakarta mengenai tindakan para anggota DPR yang melakukan pelestir ke luar negeri. Sementara kembali ke studio, Bresi. Ya, ternyata bukan PPI saja yang menolak pelestir mereka ke luar negeri, namun sejumlah kalangan masyarakat juga menyampakan penolakannya. Ari Sudana, terima kasih atas semua wawancaranya. Langsung saya akan menghubungi Hartono Sugi, sekjen dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman yang ia juga ikut menolak kedatangan kehadiran Komisi Pertanganan dan Luar Negeri DPR ke Jerman baru-baru ini. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Hartono Sugi. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, Mas Hartono Sugi, Anda berada dalam pertemuan tersebut. Mungkin bisa diceritakan seperti apa suasananya hingga rekan Anda terlontar penolakan yang cukup tajam pada saat itu. Ya, jadi saat itu kita sudah tahu, Mbak, ya, bahwa akan ada pertemuan dengan Komisi 1 DPR. So, kita sudah mempersiapkan juga apa yang kami sampaikan di sana. Jadi, semuanya memang sudah kita ditosikan seperti itu, Mbak. Dan situasinya itu sebetulnya awalnya kebun kita baik-baik saja memang dengan mereka, kita sempat bicara-bicara juga. Karena memang sebetulnya kita tidak menunjukkan penolakan ini kepada perorangan, tapi kepada DPR sebagai institusi. Penolakan tersebut langsung mengemuka pada saat itu, apakah karena memang tidak nyambung dialognya atau ini sudah kesalahan yang dipendam beberapa lama? Jadi, saat itu sebetulnya bukan yang dibacakan teman saya waktu itu pertanyaan retorik sebetulnya, Mbak, ya. Pertanyaan retorik, maaf. Kita memang sudah melihat kinerja DPR kalau keluar negeri itu sebetulnya sangat kurang, Mbak, ya. Dan transparansinya tidak ada. Itu sudah berpulang kali terjadi di mana-mana, Australia, Cekco, Polandia. Jadi, kali ini kita ingin sedikit lebih keras, Mbak, dengan suatu kata-kata yang kami gunakan, juga dengan aksi kami saat kami walk out. Ya, seperti itu, Mbak. Oke. Pada saat terjadi walk out itu apa tanggapan dari beberapa anggota Komisi 1? Saat dari, saya tidak lihat, gitu ya, apakah itu ada tanggapan dari Komisi 1 atau enggak. Cuma, saya kan saat itu pas jalan keluar mendengar banyak orang-orang yang menjibir, memaki, gitu ya. Ah, BPI nggak sportif. Ah, BPI kok mahasiswa udah kuliah jauh-jauh, kelakonnya masih kayak gini. Saya bisa ngerti, mereka merasa tersampar, gitu, Mbak, ya, dengan sikap kita saat itu. Tapi ya memang itu yang kita mau, gitu. Kita mau mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan kesalah, gitu, loh. Dan kita sudah muak dengan kesalahan mereka yang diulang-ulang terus. Oke. Pertemuan antara BPI dengan Komisi 1 pada saat itu, apakah menurut Anda pribadi ada gunanya menghasilkan sesuatu atau ini hanya pelengkap dari rundown acara mereka ke Jerman? Pertemuan itu, ya. Lalu, seperti yang mereka susun itu, saya rasa itu hanya pelengkap. Karena acaranya sendiri, waktu itu, termanya itu akan ada talk show mengenai soal hari ini. Saat itu, Ibu Fena Melinda dan Ibu Nur Hayati Aldi Azegam sebagai pembicara, gitu ya, meng-encourage perempuan-perempuan, mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa yang ada di Jerman untuk memikirkan dunia politik kembali, gitu. Cuma menurut kami, ini sama sekali nggak pas, gitu ya. Kedatangan kalian ke sini, ya kalian harus jelaskan. Kalian di sini ngapain, detailnya bagaimana, bukan malah dihalifkan ke hari ini, gitu. Oke. Dan pada saat ada permintaan itu, akhirnya mereka menjelaskan spesifik apa sebetulnya agenda utama mereka ke Jerman? Di pembukaan, Pak Hayono Isman sempat bicara, gitu, tentang mereka di sini ngapain aja. Tapi, itu kan, saya rasa belum semuanya, Mbak, ya. Akan lebih baik, kalau sebelum mereka pergi, satu bulan sebelumnya, minimal. Mereka sudah menyampaikan program mereka itu apa, luar negeri, biayanya berapa. Namanya mereka waktunya rakyat, Mbak. Mereka tuh, ya juga transparan lah, istilahnya impan-impan lah kepada rakyatnya yang memilih mereka, gitu. Oke. Mas Artunasuki, kita harus break, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemberset, taplah bersama kami di suara Anda. Kami akan segera kembali.